Lur, tetap waspada dan hati-hati ketika meninggalkan rumah. Pasalnya pada awal tahun 2023 ini, sudah ada 14 kasus kebakaran yang terjadi disebabkan oleh konsleting listrik. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, Bang Jek. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terus melakukan penanganan pada kasus kebakaran yang terjadi di Kota Jambi. Sejak awal tahun 2023 ini, sudah ada 14 kasus kebakaran yang terjadi karena konsleting listrik. Kebanyakan kebakaran tersebut terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. Saat meninggalkan rumah, masyarakat rupa untuk mencabut semua aliran listrik sehingga terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afadi mengatakan, Selain kebakaran rumah dan ruko, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi juga menangani kasus kebakaran pohon dan ilalang. Masyarakat juga diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati. Kemudian memperhatikan kondisi listrik sebelum meninggalkan rumah sehingga kebakaran dapat diantisipasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Dan dari beberapa penyelamatan hari, Terima kasih Selain itu, Mustari menyebutkan kasus kebakaran rumah hampir merata di sebelas kecamatan di kota Jambi. Paling banyak terjadi di dalam perkotaan kota Jambi kecuali seperang kota Jambi.